Meski dikecam dunia, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu tetap nekat akan menyerang kota Rafah, Palestina. Namun, Israel dilaporkan tengah mencari alternatif selain rencana invasi ke kota Rafah di ujung selatan jalur Gaza. Informasi ini disampaikan oleh media lokal Israel pada Kamis tanggal 2 Mei tahun 2024. Dinas Keamanan sedang mempertimbangkan alternatif operasi skala besar di Rafah, jika operasi ini tidak dilakukan, kata Radio Angkatan Darat Israel dikutip Anadolu. Alternatif serangan jika operasi Rafah batal adalah koridor Philadelphia, area yang bersinggungan dengan perbatasan Mesir. Tujuan serangan di wilayah itu untuk memutus jalur penyelundupan Hamas. Dinas Keamanan Israel bersikeras melancarkan operasi di koridor Philadelphia, di perbatasan antara Gaza dan Mesir, untuk memutus jalur penyelundupan Hamas, kata Radio tersebut. Padahal sebelumnya, Mesir telah memberikan peringatan ke Israel agar tak menyerang koridor Philadelphia. Upaya Israel untuk menduduki wilayah perbatasan antara Mesir dan jalur Gaza akan mengancam hubungan bilateral Cairo dan Tel Aviv. Selain itu, tindakan Zionis akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian dan protokol keamanan yang ditandatangani kedua negara. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Informasi Negara Mesir, Sis D.A. Raswan. Oleh karena itu, apabila Israel nekat meluncurkan serangan ke koridor Philadelphia, akan menimbulkan ancaman serius terhadap hubungan Mesir-Israel. Harus ditekankan dengan tegas bahwa setiap tindakan Israel ke arah ini akan menimbulkan ancaman serius terhadap hubungan Mesir-Israel, Ujar Raswan, Senin 22 Januari 2024.